Berat tubuhmu saat dingin menyerangmu, kita lawan bersama Memiliki karir sebagai seorang artis tentu saja mempunyai penghasilan yang tidak sedikit Apalagi jika para artis tersebut diketahui memiliki bayaran yang cukup fantastis dalam satu kali panggung atau syuting Namun tentu saja tidak ada yang bisa menjamin karir seseorang sebagai seorang artis Pasalnya di Indonesia hampir setiap tahunnya ada saja artis-artis pendatang baru yang mencuri perhatian masyarakat Kebanyakan artis menggerakkan bisnis di bidang kuliner dan mendapatkan nama yang semakin tinggi juga Tetapi beda juga ada artis yang justru ingin bergerak di bidang properti dan bidang kos-kosan Berikut beberapa artis yang memiliki usaha kos-kosan Tahu kalau suatu saat karir sebagai artis tidak bakal bertahan selamanya Pedang dud Cita-Citata juga menginvestasikan uangnya dengan membangun kos-kosan Sekarang sudah ada 11 kamar kos dan akan dikembangkan menjadi 50 kamar siap huni Dengan dibantu oleh beberapa keluarganya dalam membangun usaha kos-kosan ini Cita-Citata merasa lebih yakin jika keluarga sendiri yang mengelola Cita-Citata melakukan semua ini sebagai salah satu cara investasi masa tua Neshila Mirdak mendirikan sebuah kos-kosan di daerah Kota Kembang Daerah ini dipilih karena dinilai sangat cocok untuk melakukan investasi properti Di balik Kota Kembang yang sangat cocok untuk investasi Ternyata di kota tersebut banyak menyimpan kenangan indah Paham betapa pentingnya investasi? Artis cantik Neshila Mirdak juga memiliki bisnis kos-kosan juragan Dan bisnis ini memiliki 52 kamar kos di Bandung Yang berada di lokasi strategis dan tidak jauh dari daerah kampus Demi membahagiakan kedua orang tuanya Saskia Gotik sangat tepat sekali untuk menginvestasikan Sebagian kekayaannya untuk membuat kos-kosan untuk membantu perekonomian kedua orang tuanya Pedangdut Saskia Gotik juga diketahui melebarkan sayapnya di dunia bisnis indekos Bahkan wanita yang akrab di Sapa Neng ini Diketahui memulai bisnis kos-kosan sejak 2015 lalu Dirinya bahkan membangun 10 rumah kos-kosan dengan masing-masing 20 kamar Tidak main-main, Saskia memiliki total 200 kamar kos Tantri memutuskan berbisnis kos-kosan berawal dari pengalamannya ketika mencari sebuah kosmura di daerah Jakarta Tantri menjadi termotivasi dan akhirnya memutuskan untuk membuat kos-kosan di daerah Manguhu Harjo Daerah istimewa Yogyakarta bernama Kos Bobok Manis Fasilitas lengkap yang dimiliki kamar kos milik tantri kotak ini Sebab sebuah kamar hotel bermintang Fasilitas yang ditawarkan juga tidak main-main Tempat tidur, televisi, kamar mandinya juga memiliki air panas dan tak lupa yaitu kulkas mini Kos-kosan yang tantri bangun ini memiliki dua lantai dan memiliki satu ruang untuk memasak yang cukup luas Terima kasih telah menonton!